PENCURIAN SEPEDA MOTOR Di kamera pengintai, anggota Satreskrim Pores Tanah Datar berhasil menghentikan pelarian Andriko dan menangkapnya di kawasan Lintau Buo Utara, sekitar 20 km dari lokasi hilangnya sepeda motor. Hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sengaja memakai seragam tentara agar leluasa melancarkan aksinya. Selain menyita sepeda motor, polisi juga menyita pakaian tentara, senjata mainan, dan atribut lainnya. Motifnya itu karena rasa keinginan menjadi anggota TNI ini tidak tercapai. Jadi dia merasa bangga, dia menggunakan baju itu. Dan setelah kita lakukan, pada awalnya kita mengira bahwa itu memang anggota TNI. Tapi setelah dilakukan projek khususnya dengan koding 0307, Tanah Datar, bahwa itu bisa dipastikan bukan anggota TNI. Senjata mainan dan atribut lainnya. Kini, tentara gadungan itu diperiksa polisi secara intensif di Mapores, Tanah Datar. Polisi ingin mengetahui aksi pencurian lainnya yang telah dilakoninya. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.